Senjata apa yang harus saya gunakan? Ini aneh, Kanda Aneh kalau Dinda Dewi Sukasi dan Nanda dan Nurwenda tidak ikut ke mulut Bujono Ada apa? Kita tinggal saja, Dinda Kenapa kita harus menunggu yang tidak bisa datang? Kemul Bujono, makan bersama itu saat-saat penting, Kanda Kita hanya benar-benar bisa berkumpul di saat-saat seperti ini Ya, Dinda benar Tapi kalau memang tidak bisa hadir, apa boleh buat? Tidak bisa malam ini Besok masih ada waktu Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Dinda Dewi Sukasi dan Nanda dan Nurwenda tidak bisa datang Ya, Dinda benar Pasti mereka punya alasan Tapi Kanda minta Jangan hubung-hubungkan Ketidakhadiran mereka Dengan sesuatu yang Yang Iya, Kanda Dinda tahu Dinda tidak akan menghubungkannya dengan sesuatu yang tak kita inginkan Tapi kita harus curiga dengan kepergian dan Nurwenda yang tanpa pamit itu Tidak biasanya dia seperti itu, Kanda Dinda benar Tapi Gusti Laporan, Gusti Laporan Laporan apa? Gusti Ayu Dewi Sukasi, Gusti Kenapa dengan Dinda Dewi Sukasi? Entahlah, Gusti Gusti Ayu mengamuk pada daya salitrik, Gusti Mengamuk? Mengamuk bagaimana? Gusti Ayu membawa cundrik, Gusti Kali-kali mau dicundrik Tenang, Dinda Tenang Tiris Kamu tetap di sini Jaga Gusti Putrimu Jangan kemana-mana Ngesokan Dawa, Gusti Kanda Kanda Bagaimana, Tiris? Apa yang terjadi? Katakan apa yang kau lihat Saya 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 apa? Haruskah saya mengatakannya, Gusti Katakan, Tiris Katakan apa yang terjadi Katakan apa yang kamu lihat Mengerikan Mengerikan sekali, Gusti Ayu Mengerikan Mengerikan Bicara yang jelas, Tiris Katakan apa yang kamu lihat Kamu, Salindri Gegabah Beri Tidak Kamu tahu apa sebabnya Dinda Dewi Sukesi Membunuh Salindri Tidak tahu, Gusti Lalu Kenapa Dinda Sukesi Menjadi sebrutal itu Pasti ada alasan yang sangat kuat Kenapa Dinda Sukesi Persis seperti itu Saya tidak tahu, Gusti Tapi Apa yang saya lihat Persis seperti apa yang saya ceritakan, Gusti Aku harus melihat apa yang terjadi sebenarnya Aku harus melihat dengan mata kepala aku sendiri Sebaiknya jangan, Gusti Jangan Aduh Tapi Jangan, Gusti Kenapa, Bunda? Kenapa ini Bunda lakukan? Dari balik pintu kamar Prabu Angling Dharma mendengar percakapan penuh rahasia antara Raden Danurwenda dan ibunya Mereka membahas kematian tragis Salindri yang tidak bersalah Serta pengakuan Danurwenda bahwa dialah yang membunuh Bayanaka Bayaniki untuk melindungi pangeran Angling Kusuma Bayanaka dan Bayaniki akan membunuh Angling Kusuma Membunuh calon pembunuh rakandamu Angling Kusuma itu benar Danurwenda Tapi Tapi membunuh Bayanaka dan Bayaniki yang menjadi suruhan Bunda Demi kepastian tahta atas Malwapati salah besar Bunda Membunuh kanda Angling Kusuma demi tahta Malwapati Yang Bunda inginkan untuk nanda salah besar Bunda Salah besar kalau Bunda ingin menyingkirkan pewaris tahta Malwapati Dan salah besar kalau nanda harus menuduki tahta yang bukan hak nanda Bunda Dan Itu tidak nanda inginkan sama sekali Bunda Danurwenda Mohon maafkan nanda Bunda Bunda Apa bunda pikir nanda senang melihat bunda harus meringkuk di penjara karena Hukuman yang akan bunda terima kalau nanda laporkan kepada Romo Tidak bunda Nanda tidak akan melaporkan itu kepada Romo Sudah cukup bagi nanda Mengagalkan rencana bunda dengan membunuh Bayanaka dan Bayaniki Dan menyadarkan bunda atas kesalahan bunda yang pernah bunda berbuat Itu sudah lebih dari cukup bagi nanda bunda Jadi Jadi nanda tidak akan mengadukan masalah ini pada Ramadamu Keinginan itu ada bunda Tapi bagaimana dengan Salindri? Mungkinkah bunda bisa menyemunyikan kematian di Salindri? Kenapa kamu menutup aku seperti itu? Tutup! Salindri? Bunda? Salindri bicara padaku Bunda! Salindri bicara padaku Dia bicara padaku Kenapa? Apa yang terjadi? Gusti ayu Tidak! Tidak! Kenapa bunda? Ada apa bunda? Itu! Ada apa bunda? Tidak! 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 Tidak berkatan Tidak berkhutusi Tidak! BUNDA! 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 Kenapa saya terlalu? BUNDA! 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 Imb falomупat! Ibu... Ibu ada yang tidak terpenti. Pasti ada Coach Clyde yang akan Jangan! Jangan! Jangan, anak saya! Jangan! Jangan, anak saya! Jangan! Jangan! Makhluk halus yang saat ini sudah memperdaya istri dan putra anak peramu adalah roh jahat kiriman dari orang-orang kelompok kita yang masuk ke tubuh sayur ini, emban istri anak peramu. Cepat! Usir! Maaf. Senjata apa yang harus saya gunakan? Nanti. Nanti akan aku serahkan. Sekarang, cepat tolong mereka. Jangan! 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 Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Ayo, mau kemana lagi? Silahkan, silahkan, liat itu. Bangunan di tengah taman itu memang tidak perlu tertutup. Tapi bagaimanapun juga sempat lebih tertutup dibanding taman yang terbuka itu. Iya, Bupo. Iya. Di sisi lain, hubungan Banyu Aji alias Pangeran Angling Kusuma dengan Putri Roro Melati semakin erat. Putri Melati yang penuh cinta mengajak Banyu Aji ke Taman Kaputren untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini tersimpan dalam hati. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan, Banyu Aji. Tidak, Putri. Tidak akan kubung kesempatan kamu bicara. Lihat, Bupo. Ada yang mendahului kita. Lihat, Tani. Kamu dulu yang harus mati, Banyu Aji. Dengan apa kamu bisa sampai ke sini? Aji Alimunani membuat aku sampai ke sini tanpa diketahui oleh para penjaga. Biar aku selesaikan. Siapa kamu? Dan mau apa kamu? Aku taruh palah. Anak tunggal Tabib Tarseka. Yang dibunuh karena ulat Tabib Banyu milik bapamu, Banyu Aji. Aku datang untuk bahas dendam. Bunuh Banyu Aji. Banyu Aji. Bopo Tarseka. Bopo Tarseka. Bopo. Aku membutuhkan senjata yang pernah Bopo janjikan. Bopo Tarseka. Banyu Aji. Banyu Aji. Banyu Aji. Banyu Aji. Terima kasih Sementara itu, Gendrawani merasa selalu tertinggal dalam usahanya membunuh Pangeran Angling Kusuma. Semua itu karena Soca Cendawa selalu mengharuskannya mempersiapkan rencana dengan matang. Namun, harapan masih ada karena Baskom Sakti terus memberikan petunjuk dan gambaran masa depan. Tuan Putri, sudah-sudah. Semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya memang sudah selesai Banyo Aci. Tumenggung. Sikirkan mat-mat itu. Ayo, sikirkan. Semua. Ibu, anakku. Tapi lain kali kamu harus memanggil para penjaga. Mohon maafkan, saya kan jantung Tumenggung. Saya... Tidak apa. Kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Maafkan, Nanda Romo. Nanda... Nanda sampai lupa memanggil penjaga. Sudahlah. Nanda tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa, Bunda. Nanda... Nanda baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Ajak Putri memasuk, Dinda. Kandamu bicara sesuatu yang penting dengan Banyo Aci. Baik, Kandamu. Ayo. Kalau begitu, saya pamit mundur, Kanjang. Tidak, Ki. Kita akan bicara bertiga. Di sana. Di sana kita akan bicara. Mari. Kamu akan menampingi aku ke medan perang. Perang? Tumenggung akan membawa saya ke medan perang. Iya. Mohon maaf, Kanjang Tumenggung. Mungkinkah... Mungkinkah saya menjadi pendamping Kanjang Tumenggung di medan perang? Saya... Saya hanyalah... Kamu tidak ingin tahu dengan siapa kita akan berperang? Iya, Kanjang Tumenggung. Dengan siapa Kanjang Tumenggung berperang? Duduklah. Aku senopati Udan Tinalang, Banyo Aci. Katumenggungan ini di bawah Kadipaten Udan Tinalang. Dan Kadipaten Udan Tinalang itu sendiri termasuk wilayah Kerajaan Paranggur Bajo. Maafkan, Kanjang Tumenggung. Dengan negara mana Paranggur Bajo berperang? Dengan musuh lama. Yang sebenarnya... Masih saudaraku sendiri. Parang Sabrangan. Yang senopati perangnya adalah Tumenggung Gagak Seto. Saudaraku sendiri. Adikku sendiri. Tidak mungkinkah Paranggur Bajo berdamai, Gusti? Sudah tidak mungkin lagi. Kami tidak mungkin lagi berdamai. Banyo Aci. Iya, Kanjang Tumenggung. Tolonglah aku. Bantulah aku membuka gelar perang. Karena gelar perangku selalu dapat dibaca oleh Gagak Seto adikku. Saya tidak mengerti. Kenapa Kanjang Tumenggung mempercayai saya sebagai pendamping? Kamu boleh bernama Banyo Aci. Dan menyembunyikan kelebihanmu itu, Banyo Aci. Tapi... Berperang bersamamu. Aku akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan selama ini. Maka dari itu, Dampingilah aku, Banyo Aci. Dampingilah aku, Banyo Aci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!